Polsek Parapat Resorsi Malungun amankan rapat evaluasi pembentukan PPK, PPS, dan Pantarlih KPURI di Hotel Niagara Parapat. MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun pada Senin, tanggal 17 Juli 2023, Polsek Parapat Resorsi Malungun melaksanakan pengamanan rapat koordinasi evaluasi pembentukan PPK, PPS, dan Pantarlih Komisi Pemilihan Umum RI di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan KPURI pada hari kedua dalam rangka rapat koordinasi evaluasi pembentukan PPK, PPS, dan Pantarlih dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Peserta rapat sejumlah 455 orang hadir dari 11 provinsi dan 137 kabupaten serta kota. Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau Pantarlih, dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Kapolsek Parapat AKP Joni Silalahi SH menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses pembentukan Panitia Pemilihan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polsek Parapat dikerahkan untuk membantu dalam pengamanan dan menjaga ketertiban selama rapat berlangsung. Kami siap memberikan perlindungan dan pengamanan yang maksimal selama rapat ini berlangsung. Kami juga berkoordinasi dengan pihak keamanan hotel untuk memastikan keamanan peserta dan kelancaran jalannya kegiatan. Ujar AKP Joni Rapat evaluasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari KPURI, Bawaslu, serta beberapa lembaga terkait lainnya. Para peserta akan mengikuti diskusi dan presentasi terkait hasil evaluasi pembentukan PPK, PPS, dan Pantarli di berbagai daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPURI untuk memastikan kompetensi dan profesionalitas anggota Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas-tugas pemilihan umum. Pembentukan Panitia Pemilihan yang berkualitas dan bebas dari kepentingan politik sangat penting guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Diharapkan bahwa evaluasi ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pembentukan Panitia Pemilihan di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan koordinasi antara KPURI dengan pihak terkait dalam menjalankan tugas-tugas pemilihan umum. Rapat evaluasi ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda lanjutan meliputi diskusi kelompok dan penyusunan rekomendasi. Setelah rapat selesai, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan di tingkat kecamatan dan desa serta kelurahan yang akan dilakukan oleh KPURI. Sapmuhardi mengabarkan, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih.